selamat menikmati 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 hadis 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 yang kedua ini hadis hadis sahaja hanya selamat menikmati bagi menikmati selamat menikmati sedangkan menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati bahagian selamat menikmati 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 dari sepatutnya dan terima kasih Allah SWT kata sakit apa tak pernah pun sakit, tak pernah pun dengar berita dia masuk uat tak pernah pun dia makan ubat ke sana ke sini dia pergi hospital keluar masuk, tak pernah pun dia mati dalam tidur Allah, mati dalam tidur Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad jadi itulah kematian itu, tak disangka-sangka bila Allah SWT kata dah tiba masanya kau sakit ke, kau tak sakit ke, kau sehat ke tak sehat ke, kau dalam keadaan apa dua sekalipun, dalam keadaan bila takdirnya Allah SWT kata dah tiba masanya maka nyawa kita diambil oleh Allah SWT dan mampu berdoa, ya Allah SWT mudahan rohnya diletakkan di kalangan orang-orang yang beriman ahli-ahli syurga, amin amin ya rabbal alamin. Puan-puan, hadirin khadirat yang dirahmati oleh Allah SWT apa kata Allah SWT lagi inna dina'indallahil islam sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama islam haa, ni kena ingat lepas itu Allah SWT telah pilih kita dah ulang sambungan pada minggu lepas bersyukur sangat-sangat yang mana Allah SWT telah pilih kita di antara kalangan orang-orang islam keturunan orang islam Allah SWT Allah SWT Allah SWT pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nimatku kepada kamu dan aku telah reda islam itu menjadi agama untuk kamu Allah SWT baik itu kita selalu kalau wirid pagi ke petang ke radina billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan warasulah kami telah reda dengan Allah sebagai Tuhan kami ini pengakuan kita dan dengan islam sebagai agama kami wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan warasulah dan dengan muhammad sebagai nabi dan rasul kami Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sambungan pada minggu yang lepas mengenai tentang hadis daripada Sayyidina Umar radallahu anhu saya sambung sikit sambung ayat seluruh alam sekalian makhluk adalah terjadi menurut kehendak dan kudrat Allah sebab itu tidak ada dari kejadian alam dan perjalan makhluk yang dapat menyempang dari peraturan yang ditetapkan semuanya islam dalam erti kata tunduk kepada kekuasaannya semua makhluk tunduk kepada Allah SWT mengikut peraturan-peraturan yang Allah SWT tetapkan sebagai contohlah yang bagian usah nyatakan minggu lepas lihatlah kepada matahawi bulan beredar menurut garisan perjalanan yang terlebih dahulu telah diaturkan Allah SWT kita lihatlah matahawi macam mana dia mengikut peraturan Allah dia terbit dan bagaimana bulan mengikut peredaran Allah SWT silih berganti bintang-bintang Allah SWT perhatikan tumbuh-tumbuhan yang mana boleh berbuah kalau kita tanam tak izin tak dapat izin Allah tak hidup dan besar macam mana pokok pun kalau tak izinkan tak berbuah Allah SWT jadi mengikut peraturan-peraturan yang Allah SWT tetapkan maka akhirnya dengan izin Allah jadi tumbuh-tumbuhan itu hidup dengan subur dan ada yang boleh berbuah ada yang masam dan manis mengikut peraturan yang Allah SWT tetapkan demikilah kalau makhluk yang tidak berakal ini nak izinilah kalau makhluk yang tidak berakal lagi tunduk kepada peraturan Allah maka apakah gerangan sebabnya manusia yang berakal tidak mahu patuh kepadanya secara keseluruhannya Allah padahal kepatuhan itulah sifat yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan asal fitrah dan kejadiannya dan itulah yang dikatakan hakikat dari farsapah pengertian Islam tuan-tuan tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT mengurniakan kita akal akal kalau kita lihat maaf cakap kalau kita lihat tengok haiwan tengok binatang tengok fizikal dia ada mata kita ada mata tengok dia ada hidung kita ada hidung tengok ada telinga dia ada telinga tengok ada kaki kita pun ada kaki tengok dia berjalan kita pun berjalan haiwan sebab itu kalau tengok binatang dia berjalan ke sana tengah fizikal yang ada padanya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad apa bezanya kita sebagai manusia di segi fizikal kita seluruh daripada ujung kaki saya ujung rambut sampai ujung kaki kita renung balik kita renung balik kita renung balik cuma bezanya dekat sini Allah Ta'ala kurniakan nekmat dalam kita iaitu akal akal untuk berfikir kalau kita didik bagaimana haiwan contohnya kucing kalau kita didik kalau kita lihat contohnya anjing dan sebagainya makhluk-makhluk Allah kita didik bagaimana dia boleh lentur boleh ikut kadang-kadang Allah kerana apa dia ada naruri binatang dia ada naruri dia tidak ada akal tapi bagaimana kadang-kadang dia ikut kata tuannya didik dilatih 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 cakap 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 beritahu namanya namanya ini binatang kita cakap namanya dia tahu nama dia itu siapa yang tak ada akal dia ada naruri tapi tak ada akal tapi macam mana kadang-kadang kepatuhan kadang-kadang kita cakap dia boleh ikut Allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad betapa kasih dan sayangnya kalau kita lihat binatang itu jaga anaknya Allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad tetapi Allah subhanahu ta'ala mengurniakan kita akal untuk apa untuk berfikir mana yang baik dan mana yang buhuk mana yang betul dan mana yang tak betul mana yang okey dan mana yang ko Allah hebat jadi Allah ta'ala kurniakan kita akan dapat membezakan kita boleh berfikir boleh berfikir tetapi kebanyakan manusia segelintir manusia segelintir manusia yang Allah ta'ala kurniakan akal tapi tak digunakan dia tak gunakan malahan kadang-kadang dia kehidupan dia di atas muka bumi akal dia ni diakal-akalkan Allah macam mana Allahumma salli'ala sayyidina muhammad Allah ta'ala kurniakan akal untuk kita berfikir sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bertahan di Guhiram mengasingkan diri untuk melihat keagungan kebesaran Allah sallallahu ta'ala duduk di Guhiram merenuh melihat kebesaran Allah ada yang mencipta dia melihat peredaran bulan dia melihat peredaran matahari dia melihat bintang-bintang dia melihat kehidupan tadi ada yang mencipta Allahu akhbar sebab itu akal ini kita kena asah asah maksudnya kita kena kita akal ini kena berfikir kena berfikir kena berfikir sebab itu kita kena rajin membaca kalau kita kita buat kajian orang-orang Malaysia terutama dalam satu apa tu dia dalam satu dua kajian manusia yang kehidupan di Malaysia dia malah membaca bila malah membaca otaknya dia nak berfikir dia malas jadi bila malas dirinya jadi malas bila malas itu yang akhirnya katakan itulah statik itu Allahumma sali'ala muhammad sebab malas Allahu akhbar itu kalau kita nak berubah dalam kehidupan kita dengan lebih baik sebab itu akal kita ni kita kena fungsikan semaksimal mungkin semaksimal mungkin jadi kita berfikir barulah kita dapat berfikir yang baik barulah kita dapat dengan ilmu-ilmu yang ada kitab-kitab yang ada Quran yang ada hadis yang ada barulah ketajaman pemikiran kita ni tadi yang akan dapat membawa diri kita ke tempat yang lebih simpulna Allahu akhbar sebab itu akal ini kita cuba gunakan sebaik mungkin padahal hadirin khadirat yang dirahmat ta'ala hadis yang kedua ni iaitu mengenai tentang rukun islam rukun islam yang dikatakan dikat sini ya muhammad akhbirni anil islam waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqima as-salah wa tuqtia as-zaka wa tasumah ramadhan wa tahujjal bayta in istatakta ilaihi sabila haa ni apakah yang dikatakan dengan islam haa ni tadi apakah yang islam tadi ustaz dah nyatakan dengan meruduk kepada firman Allah s.w.t jadi sambungannya rukun islam dalam kehidupan kita sebagai asas yang telah kita belajar rukun islam ada lima perkara ini kadang-kadang kalau kadang-kadang mana-mana temuduga yang temuduga lah kadang ditanya rukun islam ada berapa ditanya rukun iman ada berapa tapi itulah kadang-kadang mungkin nervous lah mungkin gabrah mungkin dia tak boleh nak jawab itu mungkin kita sangka baik lah sangka baik tapi bila dibuat sedikit kajian nak sangka baik tapi memang tak dapat memang tak dapat Allah akbar bukan nervous bukan gemuruh tapi memang tak tahu Allah akbar bukan tak dapat bukan tak belajar belajar tapi bila dia dah kerja dianggap bila ilmu itu tak diamalkan dia akan jadi macam mana kosong tak diamalkan jadi bila mana dia kata itu zaman sekolah saya periksa dulu bolehlah jawab tapi sekarang dah kerja jadi dia menganggap bahawa ilmu agama itu hanya sekadar belajar lulus periksa dah habis Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sebab itu amalan bila mana asas rukun islam yang dikatakan lima tu tadi mengucap dua kalimat syahadah setakat mana hari ini tu nak tanya tu setakat mana hari ini kita benar-benar yakin setakat hari ini setakat hari ini bila mana kita mengucap dua kalimat syahadah yang kita memperakukan Allah itu Tuhan kita setakat mana setakat mana kita kenal Allah itu nak tanya tu setakat mana kita kenal Allah setakat mana kita kenal Allah ta'ala setakat hari ini umur kita yang ada sekarang ini yang kita dah belajar yang kita dah tahu daripada sekolah agama yang telah didedahkan rukun islam lima perkara rukun islam lima perkara kita dah tahu dah mengucap dua kalimat syahadah kita dah tahu dah memperakukan Allah itu Tuhan kita Tuhan yang isa aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang isa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan kita aku naik saksi aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu persuruh Allah kita dah tahu kita dah lapaskan cuma persoalannya dalam diri kita sudahkah kita kenal Allah seratus setakat hari inilah umur kita sekitar umur 20 tahun 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun yang sekarang Allah ta'ala izinkan kita berada di atas muka bumi setakat mana kita kenal Allah adakah dah kita kenal Allah seratus persiatus Allah setakat mana kita kenal sifat wajib Allah yang kita dah belajar sifat wajib Allah ta'ala tertanya pula sifat wajib yang tahu Allah ta'ala itu isa dia kata sifat wajib bila tanya sifat wajib ada berapa bagi Allah sebagai asas rukun dalam rukun kita sebagai asas kita nak kenal Allah ta'ala sebagai asas sifat wajib bagi Allah ta'ala ada berapa eh dulu belajar macam ingat dah habis kerja lupa Allah sebab itu kena ketahu sifat wajib bagi Allah ta'ala sifat 20 Allah ta'ala sifat wajib yang 20 kena tahu satu persatu baulah iman kita keyakinan kita dengan Allah ta'ala ta'ala itu tadi bila kita yakin dengan kita belajar tak dabur kita perhalusi tentang sifat wajib Allah ta'ala kita akan dapat rasa ya Allah kerjernya aku ya Allah baru kita nampak kebesaran Allah Allah itu wujud ada adanya Allah tu macam mana itu kita kena belajar Allahu akhbar sebab itu bila kita tak belajar hanya sekadar kita tahu Allah itu wujud tetapi amalan kita yang kita lakukan seharian seolah-olah ni seolah-olah lah seolah-olah macam Allah itu tak wujud Allah itu yang bahaya tu yang kita takut iman kita ni tadi akhirnya boleh rosak boleh rosak kerana apa perbuatan kita yang kita lakukan seolah-olah mengenepikan Allah Allah yang itu akhirnya bila kita lupa Allah akhirnya kita tak ingat Allah akhirnya bila kita tak melihat kebesaran Allah akhirnya kita rasa kita yang paling hebat itu yang itu yang kadang akhirnya takut kehidupan kita terkucir dalam landasan yang sebenar Allahu Akbar baik itu wajib kita bila mana nak mengenal Allah setakat mana kita buat kajian kosmortem dalam diri kita balik semula dalam kita setakat mana kita kenal Allah kalau benar-benarlah kita kenal Allah kalau kita benar-benar kita kenal Allah takut kita nak buat maksiat takut sebab kenapa dalam otak kita dalam pemikiran kita dalam pemikiran kita Ya Allah Allah kan sentiasa berada dan Allah kan sentiasa tengok kita dan Allah sentiasa lihat kita dan Allah sentiasa tahu apa yang kita lakukan tidak tertinggal walaupun sesakit bukan setakat zahir bukan setakat dekat luar malahan dekat hati pun Allah taklah tahu apa yang hati kita berkata-kata Allah taklah tahu setiap sesaat Allah taklah tahu apa yang kita lakukan luar dan dalam perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari Allah taklah tahu sebab itu kadang-kadang contohlah kadang orang yang malah solat Allah bukan imam nampak mungkin imam kata aku ni semayang tempat lain padahal aku semayang kat rumah contoh contoh dia kata aku buat ni bukan sahabat aku nampak bukan cikgu nampak bukan pejabat kodi nampak pun aku tak semayang contoh dalam hati maka dia kata aku tak semayang pun tak siapa tahu aku kat rumah semayang orang fikir aku semayang contoh jadi dekat situ hati kita kat mana hati kita kalaulah kita yakin Allah Ta'ala itu bersama dengan kita Allah melihat kita Allah tengok kita Allah perhatikan kita baik itu sudah kenal tak kita dengan Allah setakat mana kita kenal Allah Allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa'ala li sayyidina muhammad sebab itu rupun islam yang pertama syahadat memperakukan Allah itu esat kita rasa takut nak buat mahasiat takut maksud maksiat tu bukan maksiat tu kita rasa maksiat tu macam contohnya kalau kita tak semayangkan maksiat bukan maksiat itu maksiat yang kita nampak itu maksiat yang biasa-biasa contohnya kita apa tu buat apa cakap yang bukan-bukan ataupun kita lelaki dengan perempuan dan sebagainya itu maksiat yang nyata tapi maksiat yang kita tak puasa yang kita tak solat yang kita tak ikut kan maksiat tu pelbagai bila mana maksiat tu mendatangkan dosa lepas tu bila keyakin dengan Allah kita kenal Allah kita rasa takut nak buat maksiat Allahumma sali ala 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 bila khadirat yang dirahmati Allahumma lepas tu maksiat di ujung jari kita kena perhatikan anak-anak kita dalam handphone kadang-kadang lepas tu kadang-kadang dalam handphone ni kalau kita tak kawal ibarat macam pisau lah pisau tak rumah pisau tu tajam bahaya tapi kalau digunakan dengan baik maka baik lah potong sayur nak masak pisau nak korban nak sembelir binatang dan sebagainya pisau tu tajam tapi oleh kerana kita bawa pisau itu tempat yang baik maka jadi baik tapi kalau pisau itu yang tajam kita salah gunakan maka jadi hancur jadi tak betul boleh bunuh orang boleh cederakan manusia dan sebagainya boleh buat perkara-perkara macam-macam sama juga pisau tu tajam kita nak bawa pisau tu ke arah mana begitu juga dengan handphone handphone ni pelbagai teknologi pelbagai maklumat yang kita boleh dapat kalau kita gunakan dengan baik maka baik lah dia tetapi kalau kita gunakan yang salah maka habis akibatnya penuh dengan maksiat sebab itu maksiat di ujung jari kita lekat tulis apa-apa dalam tu Allahumma sali'ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad bergantung kepada apa bergantung pada dalam diri kita Allahuakbar kebergantungan kita adakah kebergantungan kita dengan Allah apabila kita mengucap dua kalimah syahadah ashadu an la ilaha illallah wa ash hadu anna muhammad rasulullah Allahuakbar baiklah tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT pengucapan kalimah syahadah itu tadi tidaklah betul dengan jelas kadang-kadang maaf cakap kadang-kadang ada ketika-kita kita nak membetulkan tapi kita kena marah kadang-kadang kita nak betulkan kita sayang dia sayang kita nak betulkan kebergantungan adinu nasihat agama itu nasihat kadang-kadang kita nak nak-nak nasihat tu kita sayang kenapa kalau boleh betulkan balik segala ungkapan atau ucapan ataupun lafaz terutama sekali kalimah syahadah yang diwajibkan dalam solat yang jadi rukun Ash Hadu Allah Ilaha Il Allah Sebuti-sebuti saya sebut sebagi-sebagi Ash rukun tu dimatikan kadang-kadang ada sesetengah tak fokus nak cepat atau nak laju atau tergopo gapa Ash Hadu Allah Ilaha Ilaha bunyi macam betul tapi bila diteliti Ashadu Allah Ashah dibunyi Ashadu Allah Ilaha Ilallah Maka lari sebab lari sebabnya Ash rukun tu dimatikan baulah kita dapat ketepatan memperakukan Allah itu Tuhan kita Ash bukan Ash adu mati juga Ash tapi rukun Ash adu Ash 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 hadu Allah ilaha il Allah sebut dengan tepat dan baik tu kita disunatkan bila kata Ash hadu Allah ilaha il Allah disunatkan mata anak mata kita tengok di ujung jari ketika dalam solat lah dia punya pedihnya syaitan tadi bila kita mengucapkan masyadah oh lintang bukang dia rasa sakitnya pedihnya dia punya bila kali masyadah kita memperakukan Allah itu Tuhan kita Allah dan bila kita memperakukan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah pun kena sebut dengan jelas bukan bila mana kita dapat melahirkan menyebut dengan betul lafaz dengan betul dan kita dapat tahu makna itu maka disitulah kita dapat rasa kita ni sebagai hamba Allah siapa kita siapalah kita baulah kita dapat merasai kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala baulah kita dapat merasai Tuhan yang kita sembah iaitu Allah subhanahu wa ta'ala baik itu Tuhan dan beraulah hadirat yang dirahmati adalah Allah subhanahu wa ta'ala setakat mana kita kenal nama-nama Allah tadi sifat wajib sifat mustahil bagi Allah sifat harus bagi Allah setakat mana kita kenal dan setakat mana kita kenal nama-nama Allah ustaz nama-nama Allah adakah ada nama-nama Allah yang dipanggil Asma'ul husna Allahu Akbar walillah Allah Bismillahirrahmanirrahim walillahil asma'ul husna Allah ta'ala kata dalam Al-Quran Allah ta'ala kata di dalam Al-Quran Allah mempunyai Asma'ul husna maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul husna Allah sebab itu bila bila mana kita menghayati satu persatu tentang Allah kita mengenali memahami sifat wajib sifat mustahil bukan hanya sekadar kita hafal kita kena dalami tentang sifat wajib tu macam mana Allahu Akbar kita kena dalami sifat mustahil Allah tu macam mana kita kena dalami sifat harus bagi Allah macam mana kita kena tahu nama-nama Allah yang dipanggil Asma'ul husna dan hingga akhir Allahu Akbar bila kata cuba sebut nama Allah 99 terkebil 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 Allah Akbar sebab itu bila mana kita tak mendalami nama-nama Allah yang mula Allah dah sebut dalam Al-Quran walillahil asma'ul husna Allah mempunyai asma'ul husna nama yang baik-baik mehullah kepada ni dengan menyebut asma'ul husna dan hadir asma'ul husna kata apa daripada Nabi Muhammad s.a.w Allah memiliki 99 nama yang baik barang siapa yang mampu menghafalnya maka dia akan masuk syurga Allah asma'ul tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah s.w.t baik itu bila kita dalami tentang yang dikatakan syahadah terpikir dalam diri kita setakat mana kita kenal Allah setakat mana kita kenal Nabi Muhammad s.a.w. baik itu kadang-kadang Allah nak buktikan kekuasaannya tak jauh jangan kadang-kadang kalau kita mimpikan jauh tak payah tengok diri kita dah cukup tengok tapak tangan kita tengok Ya Allah apa benda garik-garik ni kadang-kadang kalau kita tak beritahu ramai tak tahu tapi kena beritahu juga nak tengok kebesaran Allah kenapa jari kita ni tapak tangan ni ada macam garik-garik apa benda kursi ni ingatkan urat-urat ingatkan sahaja je letak Allah beri semua badan ni setiap apa Allah beri ni ada dia punya hikmah yang Allah nak beritahu pernah tak buat kajian daripada hujung rambut sampai hujung kaki tengok pada anggota kita kebesaran Allah s.w.t salah satunya ambillah salah satunya contohlah cop jari tak ada manusia daripada dulu sampai sekarang cop jari sama tak ada sebab itu bila kita nak mengenal manusia tu buat post-mortal kita kan masuk tengok ibu jari bila kita scan ibu jari tampin dia tengok kan lebih-lebih tak ada sama manusia jari sama jutaan ribuan terun manusia takkan sama puasa Allah yang kedua bila kita lihat tapak jari kita kenapa ni ada dia mengalir rupanya yang ini gait ni satu kalau tengok betul-betul yang ini rupanya lapan satu dengan lapan belakangan lapan belas kalau tengok belakang kiri rupanya lapan lapan tu satu nampak macam simple lapan satu dengan lapan belas lapan belas campur dengan lapan satu rupanya nama Allah sembilan puluh sembilan lapan belas campur dengan lapan puluh sembilan puluh sembilan saya tengok betul-betul tengok betul lah sebab itu nombor-nombor Arab Melayu tak ada lah nombor Arab tengok tangan kita pun ada nombor Arab ustaz dah tengok dah tak ada ustaz tengok tak ada iya ke tak ada tengok betul ada yang comel ada yang kecil ada yang macam-macam jari kita ni tengok tapak-tapak ni tengok betul tengok kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar itu baru tapak jari melihat kebesaran Allah Allahu akbar sebab itu kita kena akal kita ni kena memang kena 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 mencari dan kena berfikir dan kena berfikir untuk apa sebab itu bila kita kadang-kadang kita mungkin apa tu malas contoh lah kena baca buku pun malas hadirkanlah hadirkanlah diri kita di dalam mana-mana masjid surau semua ada masjid sebab ketajangan pun ketajaman pemikiran kita ni tadi bila kita dapat sesuatu ilmu Allah banyak lagi yang kita masih kurang banyak lagi yang kita masih belum tahu Allahu akbar sebab itu tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dirahmatullahi wa ta'ala saya akan cuba kupas bagaimana kita nak mendalami mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat syahadah kita bukan tak tahu ni ulang kaji lah ulang kaji bukan kita tak tahu tahu dah bagai ulang kaji yang dikatakan syahadah nak mengenal Allah tu macam mana bunyi dah boleh dah okey kita dah tahu dah aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah dan aku aku saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dah tahu dah cuma amalan kita penghayatan kita tentang nak mengenal Allah dan mengenal Rasulullah s.a.w. setakat ni berapa peratus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad insyaAllah Ustaz minta maaf minta ampun jam jam tujuh Ustaz mohon undur diri sebab ada majlis di Pagoh majlis Haujakan guru-guru daerah Muar berada di sana Ustaz berada di guru-guru berada di tujuh setengah insyaAllah kasi-usaz sampai ke sana dan akan datang insyaAllah Ustaz akan cuba kongsi sama kupas mengenai tentang syahadah tentang rukun Islam yang pertama dan cuba kita post-mortem dalam diri kita setakat mana kita kenal Allah setakat mana kita kenal Nabi Muhammad s.a.w. apa yang baik itu datangnya daripada Allah s.w.t dan apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri dan kita tangguhkan dulu dengan Rasul Khafara dan Surah Al-Asul Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Asta'u firuka wa atubu ilik Bismillahirrahmanirrahim Wa al-Asr Inna al-Insana lafi khusr illa allalina amanu wa aminu salihat watawasawu bilhaqq watawasawu bilh sabr shadaqallahu al-azim Wa bilatafi wa lidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hebat serta terap hissi wa barakatuh berat semoga hampir serta yang yang mangaj truk sifang atau